Kitab Yesaya, Pasal 30 Israel harus percaya kepada Allah, bukan kepada Mesir. Tuhan berkata, Lihatlah anak-anak itu. Mereka tidak taat kepadaku. Mereka membuat rencana, tetapi mereka tidak minta tolong kepadaku. Mereka membuat perjanjian dengan bangsa-bangsa lain, tetapi rohku tidak menginginkan perjanjian itu. Mereka terus menambah dosa atas dosa yang telah dilakukannya. Mereka pergi ke Mesir minta tolong, tetapi tidak bertanya kepadaku, apakah itu tepat untuk dilakukan? Mereka berharap bahwa mereka diselamatkan Fir'aun. Mereka mau supaya Mesir melindunginya. Aku berkata kepadamu, bersembunyi ke Mesir tidak akan menolongmu. Fir'aun tidak dapat melindungimu. Para pemimpinmu telah pergi ke Zohan, dan para utusanmu pergi ke Hanes. Tetapi mereka akan kecewa. Mereka bergantung pada bangsa yang tidak dapat menolong. Mesir tidak berguna, tidak dapat menolong. Mesir tidak dapat membawa apa-apa, kecuali membuat malu dan kehinaan. Pesan Allah kepada Yehuda Inilah pesan tentang binatang negeb. Ada suatu tempat yang berbahaya, penuh dengan singa, ular berbisa, ular terbang, dan orang yang tidak berguna. Di sana ada orang yang menaikkan harta kekayaannya ke punggung keledai, unta, dan membawanya kepada orang yang tidak dapat menolong. Bangsa yang tidak berguna itu ialah Mesir. Pertolongan Mesir tidak berguna. Jadi aku menyebut Mesir, Rahab yang tidak berbuat apa-apa. Sekarang tuliskan ini pada suatu tanda sehingga semua orang dapat melihatnya. Dan tuliskan itu dalam satu buku. Tuliskan hal-hal ini untuk hari terakhir. Hal ini jauh ke masa depan. Orang itu seperti anak yang tidak mau patuh. Mereka berdusta dan tidak mau mendengarkan ajaran Tuhan. Mereka berkata kepada nabi-nabi, jangan lihat mimpi tentang yang kami harus lakukan. Jangan katakan kepada kami kebenaran. Beritakan kepada kami yang menyenangkan. Lihat hanya yang baik untuk kami. Hentikanlah melihat yang sungguh akan terjadi. Keluarlah dari jalan kami. Hentikan menceritakan kepada kami tentang Yang Maha Kudus Israel. Pertolongan bagi Yehuda datang hanya dari Allah. Yang Maha Kudus Israel mengatakan, Kamu tidak mau menerima pesan itu daripada aku. Kamu mau bergantung pada perang dan dusta untuk menolong kamu. Kamu berdosa atas hal-hal itu sehingga kamu seperti tembok yang tinggi dan retak. Tembok itu akan runtuh dan pecah berkeping-keping. Kamu sepertikan di tanah lihat besar yang pecah berkeping-keping. Kepingan yang tidak berguna. Kamu tidak dapat menggunakannya untuk mengambil bara api dari api atau mengambil air dari sumur di tanah. Tuhan Allahku Yang Maha Kudus Israel mengatakan, Jika kamu kembali padaku, kamu selamat. Hanya dengan tetap tenang dan percaya padaku, kamu dapat kuat. Kamu tidak mau melakukannya. Kamu mengatakan, Tidak. Kami membutuhkan kuda yang dapat berlari cepat untuk berperang. Itu benar. Kamu membutuhkan kuda yang dapat berlari cepat. Tetapi untuk lari, ingat bahwa musuhmu lebih cepat daripada kudamu. Seorang tentara musuh akan membuat ancaman dan seribu orangmu akan lari. Dan bila lima orang dari mereka membuat ancaman, kamu semuanya akan lari. Yang tinggal pada pasukanmu hanyalah bendera di atas bukit. Allah akan menolong umatnya. Jadi, Tuhan menunggu untuk menunjukkan belas kasihannya kepada kamu. Dia mau bangkit dan menghiburmu. Tuhan adalah Allah yang melakukan hal yang benar. Jadi, ia akan memberkati setiap orang yang menunggu pertolongannya. Umat Tuhan akan tinggal di Yerusalem, di atas gunung Sion. Kamu tidak akan terus menangis. Ia mendengarkan ceritanmu dan menghibur kamu. Bila ia mendengarmu, ia akan menolongmu. Tuhanku dapat memberikan kesedihan dan penderitaan kepadamu seperti roti dan air yang kamu makan setiap hari. Allah adalah gurumu dan dia tidak akan terus menyembunyikan diri dari kamu. Kamu akan melihat gurumu dengan matamu sendiri. Jika kamu berjalan pada jalan yang benar, apakah ke kanan atau ke kiri, kamu mendengar suara di belakangmu, mengatakan, berjalanlah melalui jalan itu. Itulah jalan yang benar. Kemudian, kamu mencemarkan berhala-berhala yang kamu lapisi dengan emas dan perak, dan kamu membuangnya seperti kain yang tidak berguna dan kotor. Pada masa itu, Tuhan akan mencurahkan hujan. Kamu menanam bibit dan tanah memberi makanan bagimu. Kamu mempunyai tuayan besar dan memperoleh banyak makanan di ladang untuk ternakmu. Ladang untuk dombamu luas. Lembu dan keledaimu akan mendapat makanan secukupnya. Di sana ada cukup makanan. Kamu harus memakai sekop dan garpu rumput untuk menyerahkan semua makanan untuk ternakmu. Setiap gunung dan bukit mempunyai aliran air. Hal itu terjadi setelah banyak yang dibunuh dan menara musuh dirobohkan. Pada masa itu, sinar bulan secara sinar matahari. Dan sinar matahari tujuh kali lebih terang daripada yang ada sekarang. Satu hari sinar matahari sama seperti senilai satu minggu. Hal itu akan terjadi bila Tuhan membalut umatnya yang terluka dan menyembuhkan luka-luka pukulannya. Lihat. Nama Tuhan datang dari kejauhan. Amarahnya seperti api bersama asap tebal. Mulutnya penuh dengan kemarahan. Dan lidahnya seperti api yang membara. Nafasnya seperti sungai besar yang meluap sampai ke leher. Ia akan menghakimi bangsa-bangsa seolah-olah mengayak mereka untuk memisahkan orang yang patut dibinasakan. Ia akan memasang kekang pada mulut mereka untuk membawanya ke tempat yang tidak disukainya. Kamu akan menyanyikan nyanyian sukacita seperti pada malam hari ketika hari raya dimulai. Kamu sangat bergembira berjalan ke gunung Tuhan dan mendengarkan seruling menuju jalan ke tempat menyembah Tuhan Batu Karang Israel. Tuhan akan membuat semua orang mendengar suaranya yang besar dan melihat tangannya yang berkuasa datang dalam kemarahan. Tangan itu seperti api besar yang menghanguskan segala sesuatu. Kuasanya seperti badai besar bersama hujan dan hujan batu. Ashur akan takut karena suara Tuhan. Dia memukul mereka dengan tongkat. Dan ketika Tuhan mencambuk Ashur, umatnya terus memainkan musik dengan tambur dan harpanya. Taufet telah lama dipersiapkan untuk raja. Itu sangat dalam dan lebar. Di sana ada balok besar dan api. Dan nafas Tuhan datang seperti aliran belerang untuk menyalahkan api.